Ketika video dan gambar dari hewan-hewan Hewan aneh itu tersebar ke media sosial, tak heran hewan-hewan itu membuat banyak orang terkejut. Bahkan tak sedikit orang-orang yang mengaitkannya dengan peristiwa mistis atau pertanda bencana alam. Beberapa diantaranya adalah spesies penghuni dasar laut dalam yang tiba-tiba naik ke permukaan atau tiba-tiba muncul di tempat yang tidak semestinya di luar habitat asli mereka. Waduh-waduh, kira-kira kenapa ya kok bisa sampai seperti itu? Oke deh sob, tanpa buang-buang waktu lagi, yuk langsung saja simak sampai habis ya. Baru-baru ini permukaan kanal Saincook di Southampton, New York, tiba-tiba berkilau dan berwarna keperakan. Seorang warga setempat mengatakan bahwa sekilas kanal itu tampak tertutup es. Penyebab sebenarnya jauh lebih mengejutkan. Air di kanal tersebut hampir seluruhnya ditutupi oleh spesies ikan yang biasanya hidup di kedalaman laut. Beberapa warga sekitar yang menyaksikannya sampai merinding, digarenakan jumlahnya yang tidak main-main yakni mencapai jutaan. Anehnya lagi, meskipun sebagian besar ikan yang muncul entah dari mana itu, sudah tidak bernyawa lagi, namun sama sekali tidak menimbulkan bau tidak sedap. Warga sekitar pun sampai terheran-heran oleh fenomena yang super aneh ini. Sejumlah teori pun bermunculan terkait fenomena ini. Beberapa pakar mengatakan bahwa fenomena super moon yang terjadi beberapa hari yang lalu kemungkinan menciptakan gelombang besar. Yang memberikan kontribusi membanjiri saluran air dengan ikan-ikan tersebut yang ikut ke dalamnya. Kemudian saat kanal ditutup, ikan-ikan tersebut tak dapat kembali ke habitat asli mereka dan kemudian mati. Teori lain diungkapkan oleh Departemen Konservasi Lingkungan, negara bagian New York yang sedang menyelidiki insiden tersebut. Dalam sebuah pernyataan, lembaga tersebut mengatakan, Ikan Bunker yang juga dikenal sebagai ikan Manhattan Atlantik, kemungkinan besar dikejar ke dalam kanal oleh ikan predator lain. Sehingga saat kanal Siengok yang menghubungkan teluk Siengok dan teluk Greti Pekonik ditutup, membuat ikan-ikan itu terperangkap di dalamnya. Analisis lapangan awal menunjukkan ikan yang terperangkap meregang nyawa karena kekurangan oksigen terlarut dan kepadatan ikan yang tinggi. Badan tersebut dan Departemen Kesehatan Suval Kaunti mengumpulkan sampel untuk analisis lebih lanjut. Kanal tersebut dibuka kembali pada pukul 10 pagi di hari yang sama dan ikan-ikan tersebut memasuki teluk Siengok. Beberapa ikan sempat mengapung di teluk, sebagian besar lainnya diakini telah tenggelam di dasar danau. B.E.C. telah mengatur penerbangan udara untuk melacak ikan-ikan yang mengapung tersebut. Dan kota Sotemton telah membersihkan ikan-ikan yang mati dari pantainya. Waduh-waduh ngeri banget ya sob. Tons and tons. Nah sobat, itulah tentang fenomena aneh yang viral baru-baru ini. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya.